Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ke sepuluh, Brandes mengatakan bahwa Masyarakat Indonesia sudah mempunyai Kebudayaan itu dalam sistem pemerintahan yang teratur Jadi Brandes mengatakan Jangan membayangkan bahwa Masyarakat Indonesia pada waktu itu Bisa dikatakan sebagai Masyarakat yang istimewa Yang setara dengan Kebudayaan Hindu Tetapi juga jangan dibayangkan bahwa Orang-orang Indonesia itu Bukanlah masyarakat yang bisa dikatakan Sebagai masyarakat barbar Atau masyarakat yang tidak mempunyai peradaban Jadi kesimpulannya Masyarakat Indonesia sebenarnya masyarakat yang sudah Mempunyai kemajuan Jadi tidak terlalu tertinggal Tetapi juga tidak terlalu maju Itu ukuran dari masyarakat Indonesia menurut Brandes Nah Brandes melihat bahwa Di Indonesia sudah ada Fenomena mengenai prinsip primus inter pares Jadi mereka mengenal bahwa Dalam sistem pemerintahan Orang di Indonesia Itu mengenal Pemimpin yang dipilih yang terbaik Di antara sesamanya Jadi disitu ada selisih yang sangat Tipis Jadi yang disebut terbaik itu Bisa dilihat dari faktor kekayaannya Bisa juga dilihat dari faktor kesaktiannya Dan kemudian juga dilihat dari faktor kecerdasannya Dan juga dari faktor ketegasannya Jadi kalau misalnya Ada seseorang yang mempunyai Kriteria seperti itu Itulah yang dipilih Jadi yang misalnya kaya, sakti Tapi tidak tegas ya Nah ini tidak dipilih Tapi bisa juga pada suatu saat Dia akan menggantikan kedudukan Orang yang pernah menjabat disitu Jadi primus inter pares ini Sepertinya berlaku pada masyarakat Wanua Atau di perdesaan Jadi para Rama Itu sebutan bagi para kepala desa pada zaman dulu Rama adalah dipandang sebagai ayahanda Ibaratnya adalah Pemimpin adalah seorang ayah Yang mengasuh anak-anaknya dari kecil hingga dewasa Dan kemudian Dia menggunakan pola yang Ya katakanlah pola pengasuhan Jadi disitu Sang ayah akan berlaku Seadil mungkin Terhadap rakyatnya Dan rakyat pada zaman itu disebut Anak Wanua Jadi penduduk desa Nah kelihatannya ini sebuah pemerintahan Yang oleh antropolog Belanda yang bernama Fischer Dia mengatakan bahwa pemerintahan seperti itu Itulah yang disebut sebagai republik desa Jadi republik desa yang diterangkan oleh Fischer itu menyatakan bahwa penduduk di Indonesia pada masa Ya katakanlah zaman sebelum ya pengaruh India masuk Mereka memilih pemimpinnya dengan cara yang sangat demokratis Jadi yang terbaik diantara sesama Sesamanya Walaupun hanya selisihnya sangat sedikit Dilihat dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan Nah disamping kepala desa atau Rama Maka ada orang-orang tua atau sesepuh desa Kalau zaman sekarang orang sering menyebut sesepuh Dan pinisepuh gitu ya Tapi kalau zaman dulu seringkali disebut dengan buyut Jadi orang yang kemungkinan besar Sangat dituakan di desa itu Dan dihormati oleh penduduk desa Namanya kibuyut yang mempunyai fungsi sebagai penasihat dari kepala desa Jadi seperti contohnya dalam cerita para raton Di desa Panawijen tempat tinggal Kendedes Itu juga ada tokoh yang disebut dengan kibuyut Tetapi juga ada tokoh keagamaan seperti Empu Purwa Jadi Empu Purwa ini adalah Ayah Anda Kendedes ya Sebagai orang yang memeluk agama Buddha Juga menjadi penasihat kepala desa Di samping ada buyut Nah jadi pada zaman dulu Orang-orang tua itu diberi kesempatan Untuk memberi nasihat kepada yang muda Dan yang muda juga mengharapkan Ada semacam pengarahan Ada semacam nasihat agar kehidupan mereka lebih baik Nah kemudian diantara kepala desa Kepala desa itu kemudian dipilih lagi Yang terbaik lagi diantara mereka Dari Rama-Rama Jadi kata Rama Itu berasal dari kata Ostronesia Ma itu artinya Ayah Ditambah dengan Ra Itu berarti Ayah Anda Nah kemudian dari Rama-Rama itu dipilih Raka K adalah Kaka Ra adalah Kakanda Jadi diantara Rama-Rama itu dipilih Rama yang terbaik Diantara samanya Maka dia menjabat sebagai Raka Atau pada zaman dulu disebut Inilah yang merupakan Cikal Bakal Raja Jawa Pada zaman dulu Maka kata Raka seringkali dikaitkan dengan I Rakai Atau orang nyebut Rakai Maka ada Raja-Raja yang menggunakan Rakai Panangkaran Berarti seorang Raka yang berkuasa di daerah Panangkaran Rakai Panaraban adalah seorang Raka yang menjabat di daerah Panaraban Jadi yang namanya Rakai Itu bukan nama orangnya Tapi nama daerah jabatannya Dan biasanya akan disebut nama pribadinya Jadi misalnya Terutama yang beragama Hindu dan Buddha itu sering berbeda Kalau di dalam prasasti Mantiasi Terutama yang ada di dalam prasasti Wanwa Tengah Tiga Jadi misalnya Rakai Panangkaran Tidak disebut nama dirinya Rakai Panaraban juga tidak disebut nama dirinya Diduga orang yang menggunakan nama sebutan Rakai Panaraban dan Rakai Panangkaran Ini ada yang menduga beragama Buddha Nah yang beragama Siwa itu biasanya disebut namanya Jadi contohnya misalnya Rakai Warak Diyah Manara Nah tokoh ini memang agak Apa ya Agak Menarik untuk dibahas karena Ternyata Rakai Warak Diyah Manara Ini nama Diyah Manaranya Itu sangat mirip dengan Sang Manarah Dalam Dalam Apa Carita Parayangan Jadi kelihatannya Ini Raja Sunda Galuh Nah Rakai Panaraban Itu adalah Rahyang Tamperan Yang dalam Carita Parayangan Rahyang Tamperan ini Dikudeta oleh Sang Manara Nah kelihatannya setelah di Kudeta Rahyang Tamperan ini berpindah ke Jawa Tengah Kemudian jadi Rakai Panaraban Dan kemudian jadi Raja Mataram Menggantikan Rakai Panangkaran Tetapi anehnya lagi Pengganti Rakai Panaraban adalah Rakai Warak Diyah Manara Jadi nama Manara Dan Manarah Ini Sama Apakah Kedua tokoh ini Yang ada di dalam Carita Parayangan Dan Carita Apa Prasasti Wanwa Tengah Tiga ini Sama Tapi yang jelas bahwa Rakai ini adalah Raja Jawa Yang dipilih secara demokratis Dan mereka Belum mengenal Sri Maharaja Makanya Sanjaya disebut Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya Jadi Belum disebut Maharaja Dan inilah Warisan Sistem pemerintahan Indonesia Yang dikatakan sebagai Republik Desa Sebenarnya Lebih maju ya Daripada Ketika Kemudian pengaruh Hindu Masuk Sistem Dinasti Atau Wangsakerta Yang disebut Di dalam Prasasti Putai Yang pertama Yaitu Asfah Farman Adalah Pendiri Wangsakerta Mendiri keluarga Sebagai Dinasti Yang ada di Kalimantan Timur Ya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And Un Terima kasih.